Ketua TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Ferry Farhati Baswedan, menghadiri peringatan maulid Nabi SAW tahun 2018 di ruang serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 800 peserta terdiri dari TPPKK Kota Kecamatan Kelurahan beserta Jamaah. Kegiatan yang diperhatasai oleh tim TPPKK Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut mengusung tema kita tingkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan prestasi mulia menuju keluarga yang berkualitas, dari seluruh kecamatan Kota Jakarta Timur dan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Habib Mahdi Alatas serta Bintang Kamu Nia Paramita dan Cinta Tanjung. Kita semua percaya bahwa nilai-nilai kehidupan seperti toleransi, kejujuran, dan saling menghormati ditanamkan pertama kali dalam keluarga. Kegiatan PKK seperti Majelis Taklim, Bakti Sosial, dan juga yang terkait dengan pola asur anak dan remaja perlu dijaga dan dikembangkan dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakannya pun mari kita usung kolaborasi bersama PKK yang juga melibatkan masyarakat agar capupan dampak positifnya lebih luas. Kalau sekarang ini yang masih bergerak adalah pemerintah, PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa ikut tergerak untuk merubah dirinya dan melakukan secara mandiri. Insya Allah sedikit demi sedikit virus kebaikan akan kita sebar bersama melalui Majelis Taklim. Jadi ibu-ibu di sini menghadiri Majelis Taklim adalah sebuah perjuangan juga untuk bisa menyebarkannya kepada masyarakat. Saya mengertama terima kasih kepada PKK yang telah menghadirkan. Yang jelas, apalagi hatinya penceramah kita. Tema itu kan memang mengajak kita ya. Mengajak para ibu-ibu di BKK, bantuan-bantuan, itu di Mankal Adani untuk mengharapkan memiliki masyarakat. Tadi kan di akhir saya bilang bahwa kemarin itu sebuah cerita. Kita gak bisa kembali lagi kepada kemarin. Biasa adalah sebuah harapan yang belum tentu kita ada. Dan hari ini, jadi kalau kita mau memulai sesuatu ya dari hari ini. Kita mau meningkatkan kualitas kita, kita mau jadi orang yang baik, kita mau jadi orang yang bisa berguna. Ya mulai hari ini, nah berguna itu belum tentu juga dengan harta. Jadi kalau misalnya penjabat dengan apa, dengan kemudahan-kemudahan. Kita lihat kemarin Pak Wali turun ke acara-acara bencana. Dan mereka tuh tersentuh gitu. Alhamdulillah kita mendapatkan perhatian. Bukan belum tentu dengan makanan yang dikirim, bukan juga gitu. Tapi dengan perhatian-perhatian. Bagaimana memikirkan, oh solusinya itu yang dihasilkan. Dan insya Allah itu kalau seandainya kita dengan niat yang baik, insya Allah bisa sembuh. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta GoID melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.